Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah mampir di panduan Office 25, sebuah channel yang membagikan panduan seputar Microsoft Word, Excel, maupun PowerPoint. Bagi teman-teman yang masih pemula menggunakan Microsoft Word, hal pertama yang harus teman-teman pelajari adalah mengenali tampilan interface dari program Microsoft Word ini. Mengapa demikian? Karena semua komponen penting dalam sebuah program terletak pada tampilan interface ini. Nah, bagaimana kita dapat menggunakan program tersebut apabila kita tidak mengenali komponen-komponen penting yang ada di dalamnya. Maka dari itu, panduan ini sangat penting bagi teman-teman yang baru mulai menggunakan program Microsoft Word ini. Jadi, ikuti panduannya hingga akhir, jangan sampai di-skip supaya tidak ada yang terlewatkan. Baiklah, kita mulai saja panduannya. Ketika kita mulai membuka program Microsoft Word 2019, yang akan tampil pertama adalah seperti berikut. Ini adalah tampilan awal. Apabila kita ingin masuk ke tampilan utamanya, maka kita harus membuat sebuah dokumen baru. Caranya, klik ikon dengan nama Blank Dokumen. Kemudian, setelah itu, kita akan dapat melihat tampilan utama dari program Microsoft Word 2019. Pada tampilan utama ini, terdapat banyak barisan gambar dan nama menu. Itulah yang kali ini akan kita bahas. Kita mulai dari pojok kiri atas. Ada barisan gambar ikon yang berjajar secara horizontal. Barisan ini disebut Quick Access. Fungsi dari Quick Access ini untuk meletakkan ikon-ikon dari perintah yang sering kita gunakan dalam pengerjaan dokumen. Misalnya, kita sering menggunakan perintah untuk melihat halaman yang akan kita cetak atau print. Maka kita dapat menambahkan ikon perintah Print Preview pada Quick Access ini. Caranya, klik tanda segitiga pada ujung Quick Access, kemudian aktifkan atau checklist perintah Print Preview. Maka, ikon Print Preview akan tampil pada barisan Quick Access. Berikutnya, bergeser ke tengah. Di sana terdapat nama dari dokumen yang sedang kita kerjakan. Tempat nama dokumen ini biasa disebut title bar. Secara otomatis, Microsoft Word akan memberikan nama pada dokumen yang sedang kita kerjakan dengan nama dokumen 1, 2, 3, dan seterusnya. Nama ini dapat kita ubah sesuai keinginan kita dengan cara menyimpannya. Untuk cara menyimpannya, dapat teman-teman lihat pada link di pojok kanan atas video ini. Berikutnya, bergeser ke bagian paling kanan, terdapat 5 buah tombol yang biasa kita sebut dengan kontrol jendela. 5 buah tombol ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda, namun pada intinya berfungsi untuk mengatur tampilan jendela program. Yang pertama adalah tombol yang berisi akun Microsoft kita. Untuk bisa login, kita harus mendaftarkan email kita ke Microsoft, dan tentunya program yang kita gunakan haruslah original. Tombol yang kedua adalah Ribbon Display Option. Tombol ini berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan ribbon. Ada 3 pilihan yang dapat kita gunakan, yaitu Auto Hide, yang berfungsi menyembunyikan ribbon secara otomatis, Show Tap, yang berfungsi menyembunyikan ribbon dan menyisakan tab menu saja, dan Show Tabs and Comments, yang berfungsi menampilkan tab menu dan ribbon. Berikutnya, di samping tombol Ribbon Display Option, terdapat tombol Minimize, yang berfungsi menyembunyikan jendela pada ribbon start. Kemudian berikutnya tombol Restore Down, yang berfungsi merubah ukuran jendela program sehingga dapat menyesuaikan ukuran yang kita inginkan. Dan terakhir, tombol Close, yang berfungsi menutup program. Selanjutnya, di bawah Quick Access, Title Bar, dan Kontrol Jendela, terdapat nama-nama menu yang berjajar rapi, yang disebut Tab Menu Ribbon. Sedangkan di bawahnya, terdapat kelompok ikon-ikon perintah, yang menerangkan isi dari menu yang ada di atasnya. Turun tepat di bawah ribbon, terdapat penggaris panjang sebagai ukuran kertas yang disebut Horizontal Ruler. Horizontal Ruler ini berfungsi sebagai penanda batas, tepi kanan dan kiri area dokumen, paragraf, dan tab. Kemudian di samping kiri, terdapat penggaris vertikal yang berfungsi sebagai penanda batas atas dan batas bawah area dokumen. Penggaris ini biasa disebut Vertical Ruler. Berikutnya, di bagian tengah terdapat kertas putih kosong. Ini yang disebut dokumen area atau tempat kita membuat dokumen, baik berupa tulisan, gambar, maupun grafik. Selanjutnya, kita goyangkan mouse, maka akan tampak sebuah alat yang dapat kita gunakan untuk menggeser area dokumen ke atas ataupun ke bawah. Alat ini disebut Vertical Scroll Bar. Sedangkan apabila kita perbesar tampilan area dokumen, maka akan tampil pula alat yang dapat kita gunakan untuk menggeser area dokumen ke kiri dan ke kanan, yang disebut Horizontal Scroll Bar. Di bagian bawah, sebelah kiri, terdapat kumpulan data yang disebut Status Bar. Data-data yang terdapat dalam Status Bar ini antara lain, Page, Words, Proofing, Language, Macros, dan Accessibility. Mari kita lihat data apa saja yang disadirkan oleh item-item tadi. Page berfungsi menyajikan data tentang banyaknya halaman yang telah kita buat dalam dokumen. Words berfungsi menyajikan data tentang jumlah halaman, kata, karakter tanpa spasi, karakter dengan spasi, paragraf, dan baris. Proofing berfungsi mengoreksi ejaan yang salah dalam dokumen. Language berfungsi menentukan bahasa yang digunakan. Macros berfungsi menambahkan fungsi makro pada dokumen. Dan Accessibility berfungsi menentukan aksesibilitas dokumen. Bergeser ke sebelah kanan, kita lihat tiga tombol perintah yang disebut tombol Viewer. Tombol Viewer berfungsi membuat tampilan area dokumen yang berbeda. Terdapat tiga tampilan area dokumen yang dapat kita pilih, yaitu Read More untuk tampilan membaca dokumen, Print Layout untuk tampilan cetak dokumen, dan Web Layout untuk tampilan website. Di sebelah tombol Viewer, terdapat alat yang dapat kita gunakan untuk memperbesar dan memperkecil tampilan area dokumen yang disebut Zoom. Demikian tadi beberapa komponen penting yang terdapat dalam tampilan interface Microsoft Word 2019. Jika masih ada yang belum teman-teman pahami, silakan bertanya di kolom komentar. Jika panduan ini teman-teman rasa bermanfaat, silakan like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih sudah mengikuti panduan ini hingga akhir. Sampai jumpa lagi pada panduan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.